Oke, enggak Oke, lanjut ya Jadi, Ningkundelit Basis buku Anda Kau ternah dua pemikiran si salah Karena bekerja, jenah Anda dua ekstrim Si tuh-tuhu Memiliki jarak yang sangat jauh Si pertama, melalui kalah berpikir Maka bekerja adalah kutukan Atau hukuman Ya, jadi, ih, kayaknya Maka perlu rendahin Rendahin naring kita suari res berni Jenah, adi banci menakulah Pendah rendahin, kuakap senang naring Menggeluhku, jadi, mendambakan kebebasan Jadi, termasuk Kita kalak karo ya Kuakap, adi kita kalak karo lebih ke Poin pertama Adi kuakap Jenah, melalak kalak Mengeluh bagi Baserahin Ban kitamnya kerja secara fisik ya Pada umum menakalak karo Kerja fisik cukup capek Jadi, melalak kalak Si beranggapan bahwa Ya, bekerja itu adalah Kutukan dan hukuman Tapi, gak bisa gak dilalui Jadi Kuakap, nggo mesit Adi bagi Indah carata memandang pekerjaan Otomatis kita Dalam pekerjaan Tampil lah, bahwa kita banci enjoy Lah, bahwa kita banci sinikmati Dari awal memang Bas pikir entah Ya, pekerjaan adalah hukuman Jadi, gak Mungkin sinikmati pekerjaan entah Cuman, kadang-kadang Dalam pikiran kalak si Berpikir bagi Ya, udah bekerja Ya, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Tapi Kuakap, kalak si berpikir bagiannya Lah, bahwa si nikmati Nah, kalau pekerjaan Nah, bagi Jangan hadi banci lepas Karena pekerjaan sedih Kuakap Akap, nada na kesenangan Iya, dibicara lain Minaku perlu urdain Bicara rumah-rumah saja Minaku Kuakap, meriah naring Kuaka, eh Jadi, endah sadah pemikiran Si Adi bahas kita kalak karu Kuakap Leket tengah ke kita Bahas pemikiran sebagian Ya Tapi, ekstrim kedua Pemikiran kedua Litka kalak si Sangat giat bekerja Atau workaholic Ya, ingin mendapatkan Pembuktian diri Dari pekerjaan Ya, salah satu budaya Pemikiran orang karu Yang perlu dikoreksi Jadi Adi kalak karu Mungkin orang tua Orang tua pada umum Memandang bahwa Pekerjaan adalah hukuman Jadi I I ingin kena Anak nagelah Redahin Tapi Anak nagelah Redahin Motivasinya lah Bok apa Diminur buku enda Jadi motivasinya Gila Ulamin teridah Kalau kita Kalak meseran Aku Gila baca Kita tampil Kutengah Emang ke sekolah lah Kam Redahin lah Kam Adi pemikiran kalak karu Pada umumnya Begih ya Jadi Lik kang Kuakap Ya seluruh dunialah Pasti Antara dua Ekstrim enda Pasti anut kalak Begih Litka la si Memandang bekerja adalah hukuman Dit kalak si Memandang bekerja itu adalah Pembuktian diri Ih Gila Idah kalak aku Hebat lagi Gila Idah kalak aku Kalak berposisi Aku kurdahin Ibu kotan Cedahin ku sebagai Manager Gila Martabat keluarga Terangkat Gila Idah kalak jore Gila ulana Idah kalak mesera Bagai ya Tapi Adi Si idah Bahas buku enda Dua pemikiran enda Labu pemikiran Si payo Amin nape Si idah bas masyarakat Bahkan Bas kita kalak Kristen sendiri Tetap memandang Cara berpikir enda Tapi Bas buku enda Dikata kena Maka Adilah kita berubah Cara pikir Si bagi enda Labu baji sini Mati pekerjaan Tasi berikan Tuhan Oke ya Tuh lah Aku tau mungkin Aku pembahar enda Sebelum ku baca buku Bagi yang pemikiranku Jadi Bekerja itu Ya Memang Konsep pemikiran Bahwa Bekerja adalah Menggenapkan panggilan Eh bas konsep pikiran Tapi Aplikasinya Bas kegeluhan Sehari-hari Kau kap Lebih ke Ya udah Bekerja untuk Menikbut Tuhan Dapatkan uang Membuktian diri Ya lebih kuji Di aplikasinya Cuman dalam Pikiran Taya Pasti sih Bahwa bekerja adalah Panggilan Tuhan Tapi Aplikasinya mungkin Agak Agak susah ya Lanjut aku Slide selanjutnya Adilid Petendu Komentarindu Banci langsung Sungkundu saja Entah Unmute aja ya Jadi buku enda Little bagian Aku Aku baca sampai Dua bagian Dengan ngencah Tapi Dua bagian enda Penggutuhu-tuhu Jadi berkatman Bangku Bagian pertama Enda tentang Rencana Allah Tentang pekerjaan Jadi Bas Bagian enda Kerina konseptasi Salah tentang Pekerjaan Memandang pekerjaan Hukuman Atau Memandang pekerjaan Sebagai Pembuktian diri EI Iubah Lebih Masuk ke bagian kedua Masalah kita Tentang pekerjaan Tentu Bas Kita Dahin Pela Bomur-murus Saja Setiap kita Pasti Punya masalah Dalam pekerjaan Baik itu Dari diri kita Sendiri Mungkin Jenuh Mungkin Capek Bajika Arah kalaksideban Arah atasan Arah senior Jadi Bas buku enda Pelitkange Membahas tentang Masalah-masalah Dalam pekerjaan Mencih Si terakhir Membahas tentang Injil dan pekerjaan Aku bagian terakhir enda Lenggabusah Kukubaca Tapi Ngulit Piga-piga Kukup si Cukup merangkum Bas bagian Enda ya Jadi Si kubahas Lebih Bas bagian pertama enda Eme Rancangan pekerjaan Rancangan pekerjaan Aku Salah sadahal Si jadi berkat Kelaman bangku Arah baca buku enda Dari awal Selama enda Lase Bas pikiranku Bahwa Dalam penciptaan Tuhan Bekerja Lase Pikiranku Bahwa Bekerja Sama seperti Kita Bekerja Dari kitab Kejadian Pasal pertama Menggo Dikatakan bahwa Tuhan Menciptakan Langit dan bumi Bahas buku enda Bahasa nasada Kalimat Kenapa Tuhan Tidak menjadikan Langit dan bumi Seperti Seperti makanan Yang siap saji saja Siap dimakan Kenapa Mesti Allah Membentuk Bumi ini Membentuk ciptaan Bulat dan kosong Ya Sebenarnya Allah mampu Kalau dia mau Dengan satu kata Bisa Gitu Bahas Sada kata saja Pebanci Jadi Rina Pasti Baci Sebab dia Tuhan Tapi Maka dari awal Ciptakan Tuhan Bumi Berbentuk kosong Janah Tuhan Erdahin Guna Menciptakan Doni Jadi Endes ada Konsepsi baru Keleman Bangku Janah Tuhu-tuhu Memberkati Bahwa Tuhan Daipnya Dari kitab Kejadian Pasal pertama Tuhan Pegordahin Dalam mencipta Janah Mencai Erdahin Dari awal Allah bekerja Sebagai pencipta Dan sampai sekarang Masih bekerja Sebagai pemelihara Jadi Dalam bayanganku Selama Enda Tuhan Berada di tahta Di surga Dan menikmati Setiap yang ada Tapi ternyata Buku Enda Memutarbalikan Konsep pemikir Rentah Bahwa Tuhan Sampai sekarang Tetap Tangerdahin Selain mencipta Sekarang Ia bekerja Memelihara Jadi Tuhan sendiri Bekerja Dan Yang kedua Poin kedua Allah menetapkan kita Sebagai rekan kerja Allah Untuk memenuhi Bumi Dan menaklukkan Bumi Jadi Selain Tuhan Tah sendiri Bekerja Tuhan Ingin kita Bekerjakan Sebagai rekan Allah Dalam Kitab Kejadian Pasal 2 Allah menciptakan Adam Kemudian Memberikan perintah Untuk beranak cucu Dan memenuhi Dan menaklukkan Bumi Jadi Kuakap Endames Ada pemikiran Si harus Si miliki Bahwa Bekerja itu Bukan hukuman Dan bekerja itu Bukan kebutian diri Tapi bekerja itu Adalah Karena Allah Kita juga Bekerja Dan Allah Menghendaki kita Juga untuk Bekerja Dan kita Adalah Rekan kerja Allah Wakil Allah Jadi Adi Si paham Enda Kuakap Tentu cara Bekerja Tapi pasti Berubah Jadi bagian kedua Bahas Rancangan Pekerjaan Enda Pekerjaan Adalah Salah satu Kebutuhan Manusia Sama seperti Kebutuhan Makanan Pakaian Dan yang lain Bagian Enda Aku Perlu Siukurkan Ban kita Selama Enda Berusaha Misalnya Itu Pengudir Dahin Aku Aku Perlur Dahin Jadi Ada pemikiran Bagian 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 kita Memandang bahwa Dibanci Lardahin Kok Sikapan Lardahin Tapi Alkitab Labo bagi Si Rencana Kena Pekerjaan itu adalah Satu kebutuhan manusia Ya Uga kita butuh Makan Uga kita butuh Istirahat Kita butuh Pakaian Kita butuh rumah Bagikan kita butuh Pekerjaan Janah Biasana Biasana Bikala Silanai Bekerja Misalnya Dalam kondisi Sakit Entah Ngo Metua Biasa Kalapnya Gejab Nengad Dilar Dahin Lid Sada Kekosongan Bagi Lid Sada Kekosongan Baci Wata Janah Memandang bahwa Pekerjaan itu Adalah sarana kita Mempersembahkan diri Kepada Tuhan Bagi kata Bibi Endai Yang menjalankan Panggilan yang Tuhan Berikan kepada kita Bagaimana Harusnya Bekerja Ya Sebelum masuk Kepbagian Enda Lid Tekus Denari Kupese Maka Kitab Kejadian Menekankan Maka Memberi kita Kitab Kejadian Memberi kita Suatu Kebenaran Yang Menyolok Kerja Adalah Bagian Dari Firdaus Sorry Sorry Tisi Ya Sorry Oke Oke Ya Mbak Cisi Pak 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 Saya Enda Kita Cakap Cakap Lanjut Gak Sorry Bapak Kas Ngetok Bas Alkitab Perluka Kau Kapsi Si Si Pahami Bahwa Pekerjaan Dari Bagian Kita Dari Mengembangkan Firdaus Ya Jadi Mungkin Kita Berpikir Pekerjaan Ya Udah Aku Sehari-hari Kerja Jadi Guru Ngajar Ya Udah Bagilah Si Idah Kaitan Aku Rancangan Pekerjaan Si Tetap Kentuhan Lah Si Idah Maka Pekerjaan Tasi Kiti Enda Misalnya Bagi Kitalah Bagi Akulah Pribadi Mendidih Anak Ngajar Rapat Ketemu Rekan Kerjalah Si Idah E Bagian Dari Firdaus Padahal Si Tetap Kentuhan Maka Pekerjaan Tasi Kiti Enda Bahkan Ibu Rumah Tangga Yang Memandang Bahwa Pekerjaan Itu Begitu Kecil Sepele Nyuci Piring Ganti Popo Anak Bersih Bersih Rumah Masak Menohonlah Si Akab Bagian Dari Firdaus Tapi Buku Enda Mengingatkan Maka Pekerjaan Yang kita Lakukan Sekecil Apapun Itu Adalah Bagian Dari Mengembangkan Firdaus Yang Mengembangkan Apa yang Tuhan Berikan Kepada Kita Ya Kulanjutkan Lebih Loria Dibahasana Indonesia Karo Indonesia Karo Slide Nabi Bahasa Indonesia Jadi Bagaimana Harusnya Kita Bekerja Bagaimana Kita Harus Memandang Pekerjaan Ya Apalagi Kita Sebagai Kala Singgo Islamatkan Itbus Ningkundai Dalam hal Pekerjaan P Tentu Kita Harus Itbus Cara Berpikir Tentu Tentu Harus Itbus Adinggu Selama Enda Kita Salah Berpikir Salah Berpendapat Salah Prinsip Salah Perspektif Tentang Pekerjaan Tentu Pemikiran Tasi Salah Perlu Itbus Gelah Kita Kudepana Memandang Pekerjaan Bagaimana Allah Memandang Pekerjaan Tersebut Dan Kita Melakukan Itu Pekerjaan Adalah Anugrah Allah Dan Komponen Yang Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Manusia Yang Bermakna Tetapi Bekerja Juga Harus Memainkan Peranan Yang Tepat Yaitu Tunduk Kepada Allah Jadi Di awal Dua Pemikiran Salah Tentang Pekerjaan Janah Buku Enda Ingat Kena Kita Bagaimana Kita Seharusnya Berpikir Tentang Pekerjaan Sebagai Orang Kristen Yang Pertama Kita Harus Memikirkan Bahwa Pekerjaan Itu Adalah Anugrah Anugrah Allah Dan Kebutuhan Jadi Dua Enda Kekat Anugrah Allah Dan Kebutuhan Kita Manusia Kita Baci Hidup Tanpa Pekerjaan Tapi Ban Ae Anugrah Allah Jana Kebutuhan Manusia Laboka Satu Hal Untuk Membuktikan Diri Ya Tapi Pekerjaan Itu Harus Memainkan Peranan Yang Tepat Yaitu Tunduk Kepada Allah Ya Koka Adibas Orang Tua Bagi Kalak Karo Orang Tua Kalak Karo Memang Memandang Pekerjaan Sebagai Hukuman Tapi Kita Kalak Singuda Singur Sekolah Kalak Kuliah Kalak Singgur Dahin Mungkin Dahin 1-10 Tahun Pasti Motivasi Bekerjaan Yaitu Untuk Kepulian Diri Ya Irdahin Lah Aku Kugege Hilar Dahin Gelah Tidak Kalak Kalah Tadi Jakarta Contoh Gelah Terangkat Kel Martabat Keluarga Aku Gelah Ula Tidak Kalah Aku Meserah Kel Ya Tentulit Motivasi Aku Akab Bas Kita Tapi Ading Gue Sita Cara Berpikir Si Tepat Tentang Melihat Pekerjaan Itu Harusnya Seperti Kita Harus Memainkan Peranan Itu Bekerja Itu Harus Memainkan Peranan Yang Tepat Yaitu Tunduk Kepada Allah Jadi Lid Dua Ekstrim Sada Merendahkan Diri Melihat Pekerjaan Itu Hukuman Sada Meninggikan Diri Melihat Pekerjaan Itu Pembuktian Diri Dua Enda Salah Menurut Buku Enda Jana Menurut Alkitab Tapi Kita Harus Memandang Bahwa Bekerja Itu Adalah Anugrah Kebutuhan Dan Di Samping Itu Bekerja Juga Bukan Untuk Membuktikan Diri Kita Tapi Bagaimana Kita Memainkan Peranan Kita Sebagai Rekan Kerja Allah Yang Harus Tunduk Kepada Allah Dan Yang Paling Utama Bagaimana Kita Mengelalui Pekerjaan Kita Mengembangkan Firdaus Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Masing-masing Ya Masuk Kita Bagian Kedua Dari Pola Pikir Kita Tentang Pekerjaan Si Salah Ngo Iubah Ngo Masuk Kuk Pola Pikir Yang Benar Menur Alkitab Sesuai Res Buku Enda Si Peduakan Masuk Kita Kuk Martabat Pekerjaan Martabat Pekerjaan Lidka Ngepiga-piga Pemikiran Si Salah Misalnya Mon-mon Bahas Aplikasi Kehidupan Sehari-hari Kita Memandang Bahwa Pekerjaan Membuang Sampah Tukang Sampah Itu Adalah Satu Pekerjaan Yang Sangat Rendah Dibansi Ula Kalian Aku Jadi Membuang Sampah Tukang Sampah Tidak Tidak Ada yang Salah Dengan Itu Tentunya Tapi Kuk Si Perlu Si Idah Martabat Pekerjaan Itu Adalah Semua Pekerjaan Berharga Di Mata Dan Setiap Orang Yang Tuhan Tempatkan Pada Peranan Masing-masing Harus Mengerjakan Bagian Masing-masing Janah Kita Sebagai Kalah Kristen Laban Cilid Pemikir Rentah Bahwa Lid Pekerjaan Si Tinggi Lid Pekerjaan Si Martabat Nah Rendah Oke ya Jadi Jenda Dua Hal Kontras Negatif Ras Positif Pemikiran Si Negatif Ya Pekerjaan Menghasilkan Uang Untuk Keluarga Dan Status Sosial Jadi Melala Kala Bekerja Berdasarkan Gaji Bukan Tarenta Ya Sekali Kari Gaji Keterima Misalnya Dua Perusahaan Perusahaan A Menerima Dia Dengan Gaji 5 Juta Perusahaan B Dengan Gaji 7 Juta Ya Pada Umumnya Kala Pasti Ngambil Pekerjaan Perusahaan B Karena Memikirkan Bahwa Ya Bekerja Itu Kan Untuk Menghasilkan Uang Untuk Mendapat Status Status Sosial Ya Janah Biasana P Endah Berlakukan Masyarakat Jadi Misalnya Anak-anak Manager Masyarakat Perusahaan Ya Pasti Bangga Sebenarnya Kewakaplah Boli Sisa Tentang Sini Endah Saja Perlu Iluruskan Kewakaplah Carata Memandang Pekerjaan Itu Bukan Yang Negatif Bukan Untuk Menghasilkan Uang Walaupun Kita Butuh Uang Dari Pekerjaan Kita Tetap Butuh Uang Itu Tidak Bisa Dipungkiri Karena Kita Ya Masih Membutuhkan Materi Makan Rumah Dan Lain-lain Tapi ADE Si Bahan Carata Memandang Pekerjaan Ya Otomatis Carata Bekerja Salah Jadi Limpas Buku Endah Ya Rakenah Kita Khusada Pemikiran Si Benar Si Positif Bahwa Sebagai Wakil Allah Kita Bekerja Sebagai Wakil Allah Sebagai Satu Tubuh Kristus Ya Dan Kita Sebagai Kalakris Penelah Banci Bemandang Pekerjaan Kujumah Lebih rendah Mata Daripada Kukantor Ya Mereka Kita Mungkin Karena Gak Ngerti Jadi Bagai Yang Rana Tapi Banlah Kukantor Bahwa Pekerjaan Yang Dijakan Bertani Itu Sangat Sangat Di Mata Tuhan Jadi Kita Sebagai Alak Singgo Itebus Kukantor Harus Menen Bahwa Pekerjaan Kak Dian Pekerjaan Jos Pekerjaan Monica Pekerjaan Yogi Pekerjaan Gerina Kita Jenda Semua Itu Mulia Dan Masing-masing Kita Bekerja Pun Ya Kita Melengkapi Tubuh Kristus Jadi Martabat Pekerjaan Taya Sebagai Wakil Allah Baik Itu Sebagai Individu Maupun Sebagai Komunal Sebagai Tubuh Kristus Selanjutnya Pekerjaan Sebagai Bodidaya Nah Yang Gua Kuat Maka Pekerjaan Itu Bagian Dari Firdaus Mengembangkan Dan Menguasai Menaklukkan Menaklukkan Ciptaan Jadi Kejadian Perintahkan Tuhan Dua Si pertama Memenuhi Bumi Aku Poin Enda Ban aku Guru Enda Poin Si Leket Kelaman Bangku Kita Memenuhi Bumi Artinya Apa Selama Enda Pemikiran Ku Pribadi Memenuhi Bumi Beranak Cucu Aku Menikah Beranak Cucu Yang Lain Menikah Beranak Cucu Menambah Jumlah Dalam Pikiranku Selama Enda Menambah Jumlah Spesies Manusia Tapi Ternyata Buku Enda Ngingetkan Aku Pribadi Maka Memenuhi Bumi Itu Bukan Hanya Menambah Jumlah Orang Bukan Sumpaya Buminya Penuh Laboe Ngenca Tapi Bagaimana Kita Menjadikan Masyarakat Manusia Jadi Laboe Menambah Spesies Jumlah Saja Tapi Uga Kita Selain Menambah Jumlah Baik Itu Melalui Pernikahan Ataupun Penginjilan Tapi Uga Kita Memasyarakatkan Manusia Jadi Ibarat Nah Ada Skala Skala Peranen Ibaratkan Kita Skala Peranen Sebagai Orang Pekerja Laboe Kita Melahirkan Saja Tapi Uga Kita Mendidih Anak Kutandaise Jadi Skala Mangsia Jadi Tanggungjawab Memenuhi Bumi Si Peduakan Menaklukkan Menaklukkan Alah Membuat Aspek Dunia Membutuhkan Aspek Pekerjaan Seperti Yang Alakan Dalam Ciptaan Jadi Legenda Kutandaise Pekerjaan Itu Mengubah Taman Menjadi Kota Atau Membudidayakan Ya Artinya Golit Masing-masing Aku Dalam Pikiranku Ya Golit Masing-masing Pohon Berikan Tuhan Man Kita Pohon Misalnya Yarbinaga Jadi Guru Bas bidang Kesehatan Ekonomi Teknik Peternakan Pertanian Ya Dalam Pikiranku Kuibaratkan Maka Pendahisi Berikan Tuhan Man Kita Kerina Ya Ibarat Pohon Pohon Kecil Tunas 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 Jadi Masing-masing Kita Golit Berikan Tunas Man Kita Janah Tanggungjawab Untuk Merawat Tunas Tersebut Merawat Tunas Tersebut Sampai Besar Sampai Menjadi Pohon Ya Aku Percaya Pasti Berikan Tuhan Masing-masing Talenta Janah Kita Mengembangkan Membudidayakan Talentasi Berikan Tuhan Itu Bagian Dari Pekerjaan Kita Jadi Mengubah Taman Menjadi Kota Ada Satu Perkembangan Budaya Baik Itu Dari Sisi Jumlah Maupun Dari Sisi Kualitas Pohon Tersebut Jadi Pohon Nanda Pertambah Janah Kualitas Pohon Nanda Pertambah Jumlah Nangan Tapi Kualitas Pekerjaan Sebagai Pelayanan Ya Tentu Kita Masih-masih Lid Panggil Lentas Secara Individu Ya Lid Sejadi Guru Lid Sejadi Ibu Rumah Tangga Lid Sejadi Hambat Tuhan Full Time Jadi Bidang Kesehatan Bidang Teknik Pertanian Dan Lain-lain Panggil Lentas Individu Tapi Raduras Panggil Lentas Secara Individu Harus Kita Paham Bahwa Lidkang Panggil Lentas Sebagai Komunal Atau Komunitas Ya Indah Ngo Kusingatkan Awal Itu Sebagai Tubuh Lentas Yang Saling Melengkapi Jadi Ya Mungkin Sebagai Guru Panggilan Kami Untuk Mendidik Anak Ya Tapi Kalau Anak Dididik Dan Sudah Besar Tidak Punya Pekerjaan Gak Mungkin Jadi Tuhan Menyediakan Orang Lain Supaya Dia Nanti Bisa Dikembangkan Lagi Ya Lidka Panggilan Sebagai Bidang Kesehatan Ya Jadi Indah Mengingatkan Man Banta Maka Setiap Panggilan Itu Sangat Berharga Dan Punya Martabat Di Hadapan Allah Jana Kitabnya Punya Pemikiran Bahwa Ya Semua Panggilan Itu Baik Ya Dan Kita Harus Memandang Pekerjaan Kita Sebagai Cara Menghormati Allah Dan Melayani Manusia Cara Menghormati Allah Dan Melayani Manusia Ya Aku Menghormati Allah Mungkin Agak Clear Bahas Konsepku Maka Pekerjaanku Ya Untuk Menggerapkan Panggilan Tuhan Tapi Melayani Manusia Endah Sadahal Simbarukan Manbangku Amin Napi Aku Dekat Terus Kehidupan Melayani Manusia Sebagai Guru Pasti Tapi Melayani Manusia Endah Sadahal Si Mengagetkan Manbangku Janam Baru Jadi Bagi Sikatakan Alkitab Kita Menghormati Allah Dan Selain Itu Kita Melayani Manusia Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Jadi Pekerjaan Itu Bukan Untuk Diri Kita Sendiri Bukan Untuk Keluarga Kita Tapi Bagaimana Kita Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Itu Aspek Penting Dari Pekerjaan Kita Aku Lanjut Ya Lan Terima Terima Gaji Awal Bulan Sampai Akhir Bulan Kerja Lagi Akhir Terima Gaji Jadi Siklus Tanpa Tujuan Tujuan Cuma Gaji Doang Ya Hidup Memenuhi Hidup Bagi Bagi Sikatakan Pengkot Bah Semuanya Sia Sia Oke Masalah Ketiga Pekerjaan Menjadi Egois Atau Seperti Mendirikan Menara Babel Lid Ngepanggil Lendai Baskala Lendai Tapi Untuk Komunitas Nah Bagi Kalababel Suruh Tuhan Mencar Ke seluruh Doni Tapi Malah Egois Bangun Nasara Menara Untuk Dirinya Sendiri Untuk Mencari Nama Ya Endapnya Masalah Dalam Pekerjaan Cana Si terakhir Si terakhir Endap Pasti Ngekerina Kita Lid Berhala Pekerjaan Berhala Dalam Pekerjaan Mungkin Pekerjaan Mengungkapkan Berhala Kita Lid Si Bekerja Untuk Menerima Pendapat Orang Lain Misalnya Ya Supaya Lihat Aku Hebat Supaya Orang Lihat Aku Hebat Gelat Nakel Kalak Lid Ngaku Seolah Lid Kalak Bekerja Untuk Uang Lid Kalak Si Bekerja Untuk Muka Untuk Kedudukan Untuk Keluarga Bahkan Untuk Diri Ya Jadi Kau Masing-Masing Kita Berhalata Bancing Sikur Kira-kira Berhalan Dukai Memberikan Satu Permasalahan Tentu Nah Bekerjaan Kita Sedana Ditambah Kita Kerja Guna Cari Jodoh Oke Kita Lain Kau Gila Kumpo Nina Karo Lain Lain Lapa Serut Nina Kalikan Bagi Ya Lanjut Sekilas Payo Ya Di Langgo Reja Buka Jadi Motivasi Bekerjaannya Beda Salah Ya Kukap Enda Bagian terakhir Sebelum aku Masukku Kesimpulan Dengan Begitu Banyak Permasalahan Yang ada Bagaimana Kita Harusnya Memandang Pekerjaan Ya Yang pertama Injil Menyediakan Satu Kisah Alternatif Bagi Pekerjaan Kita Pandanglah Pekerjaan Sesuai Dengan Narasi Yang Tuhan Tetapkan Ya Jadi Bagi Ngomong Isi bahas Kita Adi Ngomong Pernah Kita Salah Memandang Pekerjaan Ya Berbaliklah Berbaliklah Memandang Memandang Pekerjaan Kita Sebagai Bagian Dari Pekerjaan Tuhan Karena Memang Begitulah Adanya Sebelum Kita Jatuh Dalam Dosa Mereken Tuhan Pendahin Man Adam Tapi Inca Jatuh Bas Dosa Ngom Lala Pemikiran Si Salah Masalah Pekerjaan Jadi Setelah Kita Ditebus Kita Diajak Untuk Sekali lagi Memandang Pekerjaan Kita Menurut Kisah Atau Alternatif Yang Ditawarkan Oleh Alkitab Yaitu Kita Adalah Rekan Kerja Allah Dan Kita Diberikan Tanggung Jawab Untuk Memenuhi Bumi Dan Menaklukkan Itu Dengan Apa Yang Tuhan Berikan Masing-masing Kepada Kita Yang Kedua Iman Memberikan Kita Konsep Pekerjaan Yang Baru Yaitu Rekan Kerja Allah Jadi Martabat Pekerjaan Tuhuna Sangat Penting Amin Nabi Pendahina Misalnya Kujuma Tapi Ep Tetap Bermartabat Di depan Di Hadapan Allah Bayangkan Kak Dua Dilalit Kala Si Kujuma Kay Si Pan Lah Mungkin Kita Bancing Geluh Sada Pekerjaan Sedeban Tentu Saling Terkait Jana Lalu Bagi Bancis Pandang Rendah Pekerjaan Sedeban Sekalipun Itu Mungkin Mengut Sampah Mungkin Tukang Sampah Atau Pekerja Jalanan Selama Terlalu Memandang Rendah Tapi Endah Isingat Kemen Kita Maka Pandanglah Pekerjaan Itu Sebagai Rekan Kerja Allah Bukan Hanya Kita Tapi Kita Menghargai Orang Lain Yang Rekan Kerja Allah Satu Tubuh Mengajarkan Kita Menghargai Semua Jenis Pekerjaan Dan Yang Ketiga Injil Mengubah Motivasi Kita Bekerja Adindai Pekerjaan Untuk Gaji Untuk Cari Nama Injil Membalikkan Itu Kita Bekerja Untuk Dua hal Daya Si pertama Menghormati Allah Si kedua Untuk Menjadi Berkat Bagi Sesama Yaitu Mengembangkan Kota Menjadi Taman Kesimpulan Arah Buku Endah Setelah Enggak Budung Kubaca Saya Kesimpulkan Secara Pribadi Bekerja Itu Adalah Panggilan Dan Berkat Dari Tuhan Bukan Hukuman Atau Kutukan Dan Bekerja Itu Adalah Kebutuhan Manusia Lihatlah Pekerjaan Dari Perspektif Yang Benar Yaitu Pekerjaan Yang Ditawarkan Oleh Alkitab Dan Yang Terakhir Motivasi Bekerja Yaitu Menghormati Allah Dan Melayani Manusia Kuakap Endah Saja Si Bas Aku Nari Tentu Labu Kuakap Banci Dalam Waktu 3 Menit 40 Menit Kurang Lebih Banci Merangkum Isi Buku Endah Lah Mungkin Jadi Saranku Man Bandu Si Cakapkan Kita Dengan Nae Mungkin Hanya 20% Dari Isi Buku Endah Tuhuna Dibaca Andu Sendiri Buku Endah Pastikan Dapat Berkat Si Lebih Melimpah Ban Melala Ke Lejenda Aplikasi Si Cukup Dekat Kegeluh Hentah Melala Ke Lejenda Pemikiran Pemikiran Yang Diubahkan Tentang Pekerjaan Jadi Si Tuhuna Kalau aku Sharing Endah Gelah Ngajak Kampe Ikut Baca Buku Endah Gelah Kampe Mendapatkan Kepuasan Yang Penuh Mungkin Ya Tentu Adikam Baca Buku Endah Secara Langsung Pastikan Punya Experience Yang Berbeda Pastikan Punya Pemikiran Yang Berbeda Buku Endah Sungguh Melimpah Dan Ya Aku Pribadi Melalui Buku Endah Melalak Keubahkan Tuhan Cara Berpikir Tentang Pekerjaan Melihat Pekerjaan Orang Lain Melihat Pekerjaan Diri Sendiri Melihat Pekerjaan Yang Paling Penting Berdasarkan Apa Yang Tuhan Kehendaki Pekerjaan 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 Pekerjaan